Halo bagi kalian yang suka bermain Arc Mobile atau Arc PC ya kali ini saya main Arc PC ya nah ini map DLC yang terbaru apa namanya saya lupa jadi pertama-tama ini saya lagi pakai parasaur jadi di sini saya akan coba tem Dino yang pertama harus kita tem ya sebenarnya parasaur ini hanya pengganti daripada kita cabut rumput gitu loh dia ini untuk nyari naro beri ya ya yang hitam hitam itu yang beri tapi ini blackberry namanya naro beri racun akan dikombinasikan dengan daya yang kecuali burung apa ini sialan ini burung yang suka malingnya Oke jadi saya mencari naro beri dengan memakai parasaur lebih baiklah ketimbang dari pakai pangan gitu ya nah jadikan berinya lari ke ini semua beropsi bu apa ini petro ya teman-teman ini lalu parasaur ini sih buka begok ya Nah kita cari-cari secukupnya aja ya untuk timing runtuh ya udah ya ini nah kalau pakai tangan enggak gitu itu banyak dapatnya sedikit jadi saya pakai yang inilah oke apa namanya di parasaur ini walaupun ini Dino yang paling baik nih parasaur enggak makan orangnya kemudian dia enggak berat sembarangan nah oke saya sudah berhasil mengumpulkan panah beracun sekitar 200-an nah ini kita akan tembron turis ini kita lihat beruntungnya sangat besar itu yang begitu rumah teman saya ya oke tembron to kita enggak boleh langsung berhadapan gitu nanti sekali pijak kita bakal meninggoy pindah ke ICKI nah kali ini kita dari atas tebing kita coba tembak dia ya kita siapkan dulu ini mana-mana eh kita kena ya kayaknya disini saya salah menggunakan panah timnya 490 dia salah saya coba tukar dulu ya sebenarnya saya salah shortcut aja oke ini udah kita pakai jadi nah itu nampak ya saya pakai teropong apa teropongnya sekitar 60 kali lebih jadi Bronto ini enggak perlu dikurung-kurung lah karena kan dia badannya besar memang sih kalau dia udah mau pingsan dia bakal lari tapi kita gampang ngejarnya kok karena dia badannya gede larinya pun enggak terlalu cepat Oke nah kita tembak-tembaki saja dari sini dengan gratis jadi dia nggak bisa ngapa-ngapain sih karena dia nggak bisa manjak tebing yang begini tinggi Hai nah dia kan agak ada on-on-nya ya kita tembaki saja ya tapi hati-hati loh dengan kepalanya itu bisa panjang kepalanya itu ngeri kayak ular apa ya ular ular lah kayak ular nah kita tembak-tembak dari sini oh dia kayaknya mencari jalannya untuk apa itu mencari jalan untuk mau hantam kita ya uh kepalanya itu berhenti pun dipatok sama dia ini kurasa Bronto ini kalau berevolusi sekarang jadi ular pitton dia ular saw yang gede itu oke kita tapi sebenarnya dia nggak lari tuh dia cuma mancing-mancing kita untuk dekati dia nanti kok udah dekat kita bakal dipijak dia gitu ya ketembak aja terus dia nanti datang kepalanya setinggi konvinus itu dia tinggi ke gila jadi ini dinosaurus pertama yang wajib kalian timingnya karena dari dia nanti kita bisa timming timming di online wuuh sodoknya kepala iuuh gila tembak dia nih panjangkau kepalanya kawan-kawan nah boteng apa itu kepalanya lup torpornya udah 20k ya 40k lagi ya begitulah memang timing dinosatu ini agak lama ya belum lagi nanti ngasih dia makan itu berjam-jam loh karena padanya besar ketembak terus ya oke hajar dia wop dia nggak lari tuh nggak lari dia nipu gitar ya balik lagi dan gitu kalau kau mau nipu aku mau ngeprank tapi nggak berhasil hai 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 itu tembaki terus ini beruntung warna merah wuuh eh dia manjak dari samping kakak di lurus jatuh-jatuh timnya sakit Oke nggak papa kita pancing dia turun Oke setelah kita pancing dia turun kita lari lagi sekuat tenaga ke atas nah untung car saya kecil ya jadi badannya ringan kita tembaki lagi contohnya teman-teman ya teman-teman ya coba coba tembaki terus tembaki dan dia pun wuuh dicotok-cotok ini aduh ada burung ini ya burung pencuri ya asal ngetem selalu diganggu sama ini aduh jadi repadu kepalanya aduh dicuritnya duit saya 5000 jadi agak aduh nih burung mau kita bunuh dulu nih jadi repot temen-temen ya kalau lagi ngetem gini digambar sama dino lain ya sebenarnya karena mereka enggak kawan sih cuma dino aduh burung malingnya kok bisa kesal sama saya ya bahkan saya tidak tembak di tadi Aduh tengok nih apa lebih curi ku tembak dulu masih kawan ini mampus kau buang dulu nih kepala-kepala tembak tembak lagi mumpung dia masih dekat uh uh tembak tembak uh mampus Aduh ekor dulu itu ekor Aduh Aduh kukilnya nih burung satunya harus kita kill dulu nih uh udah kenapa anak gitu matanya masih bisa nampak dia hampus kau mau mati dia mati belum 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 langkit-langkit panah gitu masih belum mati uh mampus Aduh kurutnya lagi ih ah nggak ada habis-habisnya dia tuh buntuk nanti lari pukuh mampus deh banyak darahnya capek mukul ya mending kita lari aja ya aduh 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 oke kita kecok-kecok burungnya tuh ya ya nanti dia udah nggak ketemu kita lagi udah aman kayaknya udah aman deh pikir dia ya karena saya kecok nah kita lanjut lagi temsi di Bronto ini ya Bronto merah cantik Oh apanya udah 39k ya nah 39.000 torpornya berarti sebentar lagi akan ketemu ya ini saya nggak pakai chip lo nih main normal ini usaha keras ya ini sepupu tembak-tembak dia naik dia kok bisa naik gitu ya siapa yang ngajar video naik gitu ya Oke kita ambil nama dia nggak papa sini anggap lah larilah soalnya di mix dia sakit bener ya sekali dipijak nanti langsung meninggoy gitu jadi kita harus lari aja ya kita lari dulu pancingnya ke bawah nanti kita tembak lagi ya Oke kita mulai naik lagi nah ini dia oke mantap ya aduh badan saya digigit nyamuk ya total nah kita tembak lagi dia udah luka-luka dia udah 48k ya ini lari kagia lari kayaknya belum-belum belum-belum lari dia nanti udah ini lari 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 kejar-kejar-kejar udah lari dia udah 50k lebih 52 ya sikit lagi ya pingsan dia ya nah nih kalau udah pingsan dia lari ya 53k 54.000 ya kita kejar aja terus mudah-mudahan tidak ada tira ya dia tembak 56 musik lagi torpor sedikit lagi dapat ya sedikit lagi dapat lebih sedikit lagi-sedikit lagi ya pingsan kau pingsan kau bodoh ayo cepat aduh ngakang-ngakang lagi pun pingsan-pingsan kayaknya ini pingsan-pingsan pingsan 60k pingsan pingsan-pingsan pingsan-pingsan jatuh 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 mantep ya Nah ini kalau udah jatuh kita tinggal kasih beri ya kita cari aja yang beri aduh ini apa jatuh 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 ganggu aja ya banyak kali yang mengganggu Oke kita kasih yang paling efektif itu majorberry ya sama juga tiap mobile-a nih ganggu aja nih Oke kita habisi dulu ya cocok mampus kita cari lagi buah-buahan blackberry strawberry kita cari beri beriannya di jaman purba buah-buahan banyak cuma beri berian aja nggak ada yang lainnya jadi makanya orang purba itu kuat-kuat karena dia makan beri jadi di dalam beri ini banyak sekali vitaminnya vitamin ABCD sampai jet ada di beri ini kalau yang kuning itu buat teh kita jadi kuning kalau beri merah penambah darah ya jadi beri biru itu ya untuk apa ya saya pun agak bingung lah mau tanya Profesor ini up Oke kita kasih semua Nah kalau yang hitam nih jangan dimakan nanti bisa pingsan ya karena itu racun ya itu untuk ngeracuni Dino Dino disini supaya jadi baik ya Oke kita cari-cari aja lagi kayaknya kurang itu ya kita harus cari banyak banyak sekali beri agar si Bronto ini kenyang dan bangun setelah bangun ya jadi kawan kita dia oke Hai salah satu kelebihan api sini ya ini deh dia gambarnya cantik sekali ya Hai penyelesaian kemarin sampai pengen main api C ini Hai apa ya cantik itu gambarnya ya Hai nampus ada Bumatum kita kasih lagi kasih aja ya semua biar ditelan dia Hai kayaknya udah cukup banyak ya yang hitam kasih aja mana atau torpornya sudah mau habis kita paksa dia makan supaya torpor enak lagi Oh itu ada persennya ya berarti masih 20% masih ini kayaknya nanti saya skip aja karena lama ini tembronto ini mau mungkin sekitar setengah jam gitu ya jadi kita skip saja agar durasi videonya tidak terlalu panjangnya karena kalau terlalu panjang pun saya menguploadnya agak berat itu di kota ya Hai nah ini 22,6 persen jadi Bronto nih makannya sangat lambat dia kok dia makannya lambat terus dia dapat tenaga dari mana ya badannya gitu besar nggak mungkin kan dia makan beri badannya bisa gitu besar harusnya dia makan enggak cuma beri nih rumput-rumput jalanan pun dimakan dia kayaknya Hai tapi ngetem dia kok pakai birria bangga ada buah-buah lainnya entah pisang semongkok atau apa ya kayak gitu kan tapi udahlah ini namanya juga game mana mungkin sampai real ya jadi ini Bronto nya perempuan ya iya perempuan beruntungnya Nah kita sambil nunggu kita lihat sederinya sederinya ada di level 63 gampang buatnya cuma butuh metal height dan fiber Oke jadi itu ya gampang ya buatnya ya buatnya di smith ya fiber height metal sikit kok wah ya ya udah ada bahannya semua sih ini height nya 350 gampang tuh nggak banyak nah height saya sampai 2000 kan Oke kita tunggu saja oke udah 49 persen ya oke udah saya skip ya ini udah hampir 100% dia ketem dapat kita kasih nama apa ini ya nah aduh Aduh saya bingung nih Oh kita kasih nama banteng aja ya oke banteng ini adalah banteng kita yang kuat nah untuk sedelnya saya harus pulang dulu ke rumah karena buatnya harus pakai smith jadi kita pulang aja nanti dia dia bakal ikut kita ya karena sudah ketem oke kita langsung balik ke rumah dan dia ada juga haus ya haus eh jalannya dari mantar sesak saya mau dari bawah dong kita oke udah sampai rumah saya skip aja ya karena rumahnya jauh belok kanan belok kiri hanya dua belokan dari sabang sampai beras lagi nah ini dia ya Bronto ya kita buat sedelnya oke kita ambil nah langsung kita keluar Bronto nya sudah ngikut set nah ini dia ya Bronto nya kita sudah nah jadi guna Bronto ini gini ya ekornya itu anunya sangat efektif untuk mencari namanya beri ya Bronto si gajah-gajah farming jadi kita cuma enggak dapat beri aja cuma dapat kita dapat kayu dan taks juga tengok tuh taksnya tapi yang paling penting tuh tengok naruh berinya itu ya sampai 200-200 jadi enggak seperti parasur Bego itu ya yang cuma sikit-sikit dihajar dia kalau ini tengok tuh ekornya panjang sekali ya ada 100 meter tuh ya macam apa lapangan hewak bola sekali libas Brom semua beri bermunculan merah kuning hijau di langit yang biru nah kita libas terus dan ya dapatnya sangat banyak itu sampai taksnya pun sampai muntah-muntah ya hutan sebenarnya bisa botak dibuat si satu ini ya dibuat si Bronto si Raja farmingnya kita tengok tuh satuan-satuan ekornya nah dari sinilah kita kaya akan naruh beri jadi kita bisa buat panah racun sampai ribuan setelahnya tinggal cari daging busuk aja daging busuk gampang lah tuh nanti apa daging kan dia soalnya busuk sendiri kita tinggal buat terangkirnya nah ini hutan dah setengah botak dibuat dia ya tengok tuh ekornya tuh kalau bisa kita kepalanya main lagi putar-putar dia kayak balmon dengan ekor sama kepala putar jadi macam balmon putar-putar putar serong wuh habis tuh ikut nggak dapet ya Oke Oh kita pindah ya ke tempat lain wuhh banyak tuh kita tengok tona rubirnya 240 sekalian kamu 288 enggak kaya jadi kiragan gede kita tuh banyak kan wuhh banyak sekali ya saudara-saudara hmm sepertinya sudah cukup lah itu masih ada tuh sapi terus uh 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 pohon pun yang tumbang kena ekor dia jangan main-main ya tumbang semua pohon Oke jadi kita lihat beri kita ada padu 2800 ya naruh beri ya begitulah ya keneng aku hasilnya banyak skillitas kayu beri-beri lain Oke teman-teman ya sampai disini dulu kayaknya konten video saya dan sebelumnya saya beri-beri dulu karena ini bukan video satu jadi untuk next konten besok mungkin ya saya akan coba tem dino air Shakir Terima kasih.